Ada beberapa sekolah, kemudian diperifikasi kira-kira sekolah-kira layar-layar. Nah setelah layar itu nanti kita di bidang penyekatan sepresentasi. Representasikan kira-kira program kita alam SMK sempurna perusahaan atau bagaimana sistemnya. Setelah kita presentasi, alhamdulillah SMK sempurna perusahaan diberikan percayaan. Jadi 34 SMK yang berpresentasi, yang lolos 30 SMK sempurna perusahaan. Nah untuk promisi itu SMK sempurna perusahaan. SMK satu sendiri yang masih di bidang ke Jakarta. Yang ini berapa perusahaan? Awalnya kemarin di Juknehnya 40 perusahaan, tapi ternyata masih ada nyusul. Akhirnya sekarang 47 perusahaan di Jukneh. Apa harapan kita? Harapan kita ke depan ya, atas perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kegagakannya lewat PKK. Karena SMK satu sudah punya PKK, perusahaan khusus saja. Di samping itu karena SMK satu membutuhkan SMK juga, memang wajib punya PKK.